Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Lantunan azan seorang muazzin memberi tanda masuknya waktu sholat Sebisa mungkin muazzin mengumandangkan azan dengan suara yang begitu besar Dengan begitu bisa menjangkau berbagai tempat yang jauh dan didengar oleh banyak orang Seorang muazzin yang mengumandangkan azan biasanya akan menutup kedua telinga dengan cari telunjuknya Hal ini sebagaimana yang memang disunahkan Lantas, mengapa muazzin menutup telinga ketika azan? Bagaimana hukumnya menutup telinga ketika azan? Apakah menutup telinga ketika azan memang dianjurkan Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Mengumandangkan azan Sambil menutup kedua telinga sebenarnya dicontohkan oleh Bilal bin Rabah Bilal adalah sahabat Rasulullah SAW Yang menjadi muazzin pertama bagi umat Islam Azan dikumandangkan sebagai pertanda sholat Berawal ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinan Bilal bin Rabah pun dikenal sebagai muazzin dengan suara yang sangat merdu Bilal juga dikenal dengan gaya khasnya saat melantunkan azan Dalam sebuah hadis yang disampaikan Abi Juhaifah Disebutkan bahwa Bilal mengumandangkan azan dengan cara memutarkan mulutnya Seraya menutup kedua telinganya Aku melihat Bilal mengumandangkan azan Dan ia memutarkan dan mengikutkan mulutnya ke sana kemari Sedangkan kedua jarinya berada di kedua telinganya Hadis riwayat At-Tirmizi Menutup telinga dengan jari telunjuk ketika azan Bertujuan agar volume suara menjadi lebih tinggi Dengan begitu bisa menjangkau banyak orang Apalagi di masa Rasulullah SAW Belum ada teknologi yang digunakan sebagai pengeras suara Sehingga Bilal sang muazzin pun mengumandangkan azan dengan cara menutup kedua telinganya Kemudian Bilal juga memutar atau menolehkan suaranya ke kanan dan ke kiri Agar suaranya tak hanya mengarah lurus ke depan Besarnya sudut putaran saat azan secukupnya saja Supaya muazzin tetap dalam posisi menghadap Qiblat di Masjidil Haram Maka Arab Saudi yang hukumnya sunnah Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi berpendapat Alasan muazzin menutup telinganya ketika azan AA mengatakan Hendaknya muazzin meletakkan kedua jari telunjuknya pada kedua lubang telinganya Karena hal itu lebih mengumpulkan suara Dan juga dapat dikenali oleh orang tuli Atau orang yang berada di kejauhan Tujuan utama menutup telinga ketika azan Adalah untuk meninggikan suara Hal ini karena mulut dan telinga dihubungkan oleh sebuah saluran Yang disebut dengan Eustasius Menutup telinga saat azan Akan menghindari suara keluar lewat telinga Sehingga suara bisa keluar lebih keras lewat mulut Saat ini Manusia telah berhasil menciptakan teknologi pengeras Yang disebut speaker atau toa Teknologi ini Membantu suara lebih besar Meski tanpa menutup kedua telinga Meski begitu Mengumandangkan azan sambil menutup telinga Tetap hukumnya sunnah Sebagaimana hukum syariah tidak berubah hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Apabila ilmu dan kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat Maka tetap diperbolehkan untuk digunakan Hal ini juga berlaku pada penggunaan speaker Atau toa saat mengumandangkan azan Cara muazzin mengumandangkan azan Dengan menutup telinga tetap berlaku hingga saat ini Anjuran penutup telinga Dan menggunakan toa sama-sama menguatkan Agar suara azan terdengar menggembah ke segala sudut-sudut rumah warga Penggunaan pengeras suara Sangat mendukung upaya Agar suara azan didengar oleh banyak orang Orang yang mendengarnya lalu berduyun-duyun datang ke masjid Atau musolah untuk menyembah Allah SWT Melaksanakan sholat farbu selama lima kali Lantunan azan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat Dengan lafaz yang khusus dari Malik bin Al-Wairiz Rasulullah SAW bersabda Jika telah tiba waktu sholat Maka hendaklah salah seorang dari kalian mengembandangkan azan untuk kalian Dan hendaklah yang paling tua diantara kalian mengimami kalian Hadis riwayat mutafak alaih Rasulullah SAW memerintahkan azan Perintah tersebut mengandung bahkan saat terjadinya perang Dari Anas RA yang mengatakan Ketika Nabi SAW bersama kami untuk memerangi sebuah kaum Tidaklah beliau berperang hingga datangnya pagi Beliau menunggu Jika mendengar azan Beliau tidak memerangi mereka Sebaliknya jika tidak mendengar azan Maka beliau menyerang mereka Hadis riwayat mutafak alaih Sudah selayaknya kita bersyukur atas perintah Allah SWT Untuk mengandangkan azan Salah satu bentuk rasa syukur yang dapat kita lakukan Adalah memberitahu umat muslim yang lain Saat masuknya waktu sholat Rasulullah SAW pun sudah mencontohkan hal tersebut pada zamannya Dalam kitab nihayat Al-Muhtaj Imam Al-Rawli menjelaskan Hukum sunnah mengumandangkan azan Selain sebagai tanda masuk waktu sholat Azan disunnahkan saat anak baru dilahirkan Juga saat seseorang sedang merasa risau dan galau Saat menjumpai hewan nakal Dalam tradisi masyarakat muslim Indonesia Azan juga dikumandangkan saat melepas kepergian seseorang Untuk menunaikan ibadah haji Maka berdasarkan keterangan yang disampaikan Imam Al-Rawli Azan adalah salah satu bentuk syiar agama yang begitu sakral Sebagaimana sebuah syiar agama Azan harus dijaga dan dipelihara sakralitasnya Dan itu adalah bagian dari tanda ketakuan hati Allah SWT berfirman Demikianlah perintah Allah Dan berang siapa mengagumkan syiar syiar Allah Maka sesungguhnya Itu timbul dari ketakuan hati Al-Quran Surah Al-Haj ayat 32 Keagungan azan sebagai syiar agama Juga dirasakan oleh orang yang mengumandangkan yakni Muazzin Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa Muazzin akan memperoleh ampunan dari Allah SWT Ampunan itu diperoleh Muazzin sepanjang tarikan suaranya Dan alam semesta Manusia dan jin Bahkan segala sesuatu di muka bumi Akan menjadi saksi pada hari kiamat Atas kebaikannya Begitu mulianya azan Dan kedudukan Muazzin Sehingga tidak sepatutnya azan dipermainkan Azan mengandung kalimat persoalan akidah Diolah dengan pengakuan akan kebesaran Allah SWT Dilanjutkan dengan ikrar tawhid Dan pengakuan akan risalah ke Nabi Muhammad SAW Setelah itu Seruan untuk taat menjalankan ibadah Dalam hal ini solat Azan diakhiri dengan mengulang pernyataan tentang kebesaran Dan keberkahan Allah SWT untuk disembah Kumandan azan Sebagai tanda masuk waktu solat Sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran Allah SWT berfirman Hai orang-orang beriman Apabila diseru untuk menunakan solat Jumat Maka bersegeralah kamu Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Al-Quran Surah Al-Jumu'ah Ayat 9 Hukum Fardu Kipaya Untuk azan pun didasarkan kepada perintah Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Jika telah tiba waktu solat Hendaklah Salah seorang diantara kalian mengumandangkan azan untuk kalian Dan hendaklah Orang yang paling tua itu diantara kalian Yang menjadi imam Hukum Fardu Kipaya Menjadikan umat Islam Selainya berlomba-lomba menjadi muazzin Untuk memandangkan azan Muazzin dipuji oleh Allah SWT Sebagai orang yang paling baik perkataannya Siapakah yang lebih baik perkataannya Daripada orang yang menyeru kepada Allah Mengerjakan amal yang soli Dan berkata Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri Al-Quran Surah Fushilat Ayat 33 Dengan suaranya yang keras Dan dapat didengar oleh banyak orang tersebut Seorang muazzin di akhirat Akan menjadi orang sangat menonjol Rasulullah SAW mengatakan Leher para muazzin paling panjang Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang direwetkan Dari Muawiyah radiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat Hadis riwayat muslim Abu Zakaria Muhyuddin bin Sharaf al-Nawawi Ad-Dimasyik dalam kitab suahi muslim Menjelaskan Maksud kalimat paling panjang lehernya Yang disebutkan dalam hadis Yang ini orang yang paling banyak melongok Kepada rahmat Allah Ta'ala Karena sesungguhnya Orang yang melongok akan memanjangkan lehernya Terhadap apa yang ia ketahui Maksudnya Seorang muazzin akan menjadi sosok yang paling menonjol di akhirat Muazzin banyak mendapat pahala yang diterima Allah SWT Sahabat beriman Sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim Untuk mengumandangkan azan Namun perlu juga diketahui Bahwa kewajiban itu gugur Jika ada muslim lain yang sudah melakukannya Di dunia ini akan terasa lebih hidup Jika kumandan azan pun Terus terdengar di mana-mana Kamu sendiri Apa yang kamu rasakan ketika mendengar azan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh